Yesus Fahim, baik wajahnya Bahasa Roh Filip Mentofa datang ke Kupang Yang notabene semua warganya sudah orang Kristen Untuk membawa Bahasa Roh Nah ada beberapa jurus akrobatik yang dia perkenalkan Ketika membagi-bagikan Bahasa Roh kepada masyarakat Kupang Filip Mentofa sendiri katakan bahwa Bahasa Roh itu tidak bisa dipelajari Tetapi justru dia bilang Saya bisa membantu kalian memohon dari Tuhan untuk dapat Bahasa Roh Dan mulailah berdoa Yaitu Tuhan aku haus Rumusan doa itu ternyata pengulangan dari banyak rumusan doa Yang ada di Youtube, konten-konten Youtube Jurus pertama Dia lebih dahulu mengikat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah Dan lain-lain Katanya supaya semua orang tidak bisa berbahasa itu Dan hanya bisa Bahasa Roh Dia sendiri saja yang akan bicara dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa-Bahasa Biasa yang dikenal Nah itu dia, bisa-bisanya orang kok mengikat Bahasa Lucu, tapi itulah akrobatik rohani Yang dilakukan dalam KKR Malam Pentecostal Jurus kedua Filip Mentofa menghembuskan roh kudus Seperti yang dilakukan oleh Yesus Setelah bangkit dari orang mati Seperti yang diceritakan dalam Yohanes 20 Kalau begitu gereja sudah punya dua pribadi Yang menghembuskan roh kudus Pertama Yesus dan yang kedua Filip Mentofa Pasti masih ada banyak orang lagi yang menghembuskan roh kudus Yang ketiga Bahasa roh hasil hembusan BM itu menjadi bahasa gerombolan Bukan lagi bahasa doa pribadi kepada Tuhan Bahasa roh jadi ajang bertunjukan Bukan lagi media komunikasi dan pencurahan isi hati kepada Tuhan Ini berseberangan dengan Roma 8 ayat 26 Seperti yang ditegaskan Paulus Yaitu bahasa roh adalah bahasa dipakai untuk berdoa Yang keempat Bahasa roh bukan lagi kalimat utuh Penuh Tetapi hanya beberapa patah kata Dan yang terus menerus diulang Supaya lalu ditambah lagi dengan efek musik Supaya ada kesan mistis dan magis Satu kelompok orang Berebutan untuk Melafalkan frasa Dibiba, dibibaya, dibiba, bibaya Itu kira-kira begitu isi bahasa rohnya Dan yang kelima Roh kudus ternyata tunduk pada perintah seseorang Perintah si penghotbah yaitu PM Saat diperintah bahasa roh mulai Lalu kemudian saat PM katakan diam Semua mendisu Nah ternyata bahasa roh itu bisa dikenalikan Oleh penghotbah atas nama PM Nah mari kita periksa empat jurus itu satu persatu Alkitab mengingatkan kita Agar jangan percaya akan setiap roh Tetapi ujilah roh Karena Tidak semua roh berasal dari Allah Dan juga karena Ada nabi palsu yang bermunculan di seluruh dunia Kata Yohanes Satu Yohanes Empatai Satu sampai tiga Memang ada sisi misteri dalam beriman Tetapi beriman yang dewasa Membutuhkan pengujian Dan penjelasan rohani Faith seeking understanding Nah berikut ini Beberapa petunjuk untuk kita menguji roh Yang pertama Jurus mengikat bahasa-bahasa lain Supaya penghotbah saja yang bisa bicara bahasa itu Ternyata tidak ada dalam Alkitab Dan juga ternyata setelah bahasa yang lain itu diikat Hadirin yang ada dalam KKR Itu ternyata bisa bicara Karena mereka justru bisa mengulang bahasa yang disampaikan oleh Philip Mantova dalam doa Jadi ternyata Tidak bisa diikat bahasa Yang kedua PM menghembuskan roh kudus Dia meniru Apa yang dilakukan Allah pada waktu penciptaan Seperti yang disaksikan dalam kejadian 2 ayat 7 Tapi juga dia meniru Apa yang dilakukan Yesus Yohanes versel 7 Roh kudus yang dihempuskan Yesus Membuat murid-murid menjadi tenang Dan mereka mengalami damai sejahtera Tetapi waktu PM Menghembuskan roh kudus kepada Peserta KAKR Itu justru tercipta satu suasana yang riuh Karena hadirin berlomba-lomba Untuk melafalkan Frasa-frasa yang aneh Kalau kita baca perjanjian lama Ada dua versi Pencurahan roh kudus Versi pertama Perjanjian baru Versi pertama Terjadi dalam kitab lukas Yang disebut dalam kisah Rasul Disitu terjadi manifestasi yang hebat Timbul kejadian yang spektakuler Dan orang bisa bicara dalam berbagai bahasa Bukan sekedar Dibayase 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 Versi kedua Diceritakan dalam Yohanes 20 Dan disitu tidak ada Efek spektakuler Dan emosi yang meledak-ledak Saat Yesus menghembuskan roh kudus Pada murid-murid Yang terjadi adalah Murid-murid tampil adem Terdiam Dan membisu Saya mau bilang Filip Mantova Menghembuskan roh kudus Seperti Yesus Dalam kitab Yohanes Tetapi efeknya Beda dengan yang dilakukan Yesus Dan itu perlu kita kritisin Pemberian roh kudus di Yohanes Itu beda dengan di kisah Rasul Di Yohanes roh kudus Diberikan untuk merawat Iman jemaat yang sudah percaya Orang-orang yang sudah percaya Tidak lagi butuh Hal-hal spektakuler Di lukas Roh kudus diberikan Untuk menjangka Orang-orang yang belum percaya Yang masih hidup Dalam penyembahan berhala Dalam situasi yang Seperti itu Gejolak-gejolak Spektakuler Diperlukan Nah kalau di kupang Bahasa roh itu Ikut versi lukas Itu artinya kan Orang-orang kupang Belum percaya Masih hidup dalam Tiga firan Selanjutnya Bahasa roh yang diberikan Dalam kisah para rasul Itu banyak sekali Dan isinya juga Narasi yang panjang Tentang perbuatan-perbuatan Allah Bahasa roh yang ada Dalam malam KKR Itu pendek saja Dan diulang-ulang Itu lebih mirip Dengan rumusan jimat Para suwangi Atau tukang sulat Filip Mentofa sendiri Bilang bahasa roh itu Bukan jimat Tetapi yang terjadi Dalam KKR itu Dia lafalkan hal-hal Yang seperti dilakukan Oleh para tukang sulat Sekarang poin ketiga Bahasa roh Diucapkan secara Bergerombol Berebutan lain Saya memeriksa Roma 8 Ayat 26-28 Yang disebut Filip Mentofa Ketika menjelaskan Tentang bahasa roh Tekst itu Sama sekali Tidak bicara Tentang bahasa roh Tetapi tentang roh Yang berdoa kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tak terucapkan Roma 8 itu Berbicara tentang Doa dalam bahasa roh Dan bukan bahasa roh Doa dalam roh Dan bukan dalam bahasa roh Saya sulit menghubungkan Bahasa yang dikaruniakan Roh kudus dalam KKR Dengan doa dalam roh Di Roma 8 Bahasa roh Di KKR terjadi Setelah doa Isinya juga Dua patah kata saja Dan diulang-ulang Nah kita bisa punya Contoh alkitab Tentang doa dalam roh Seperti Dengan ungkapan-ungkapan Yang tak terucapkan Itu terjadi pada Hana Ibu Samuel Dia melakukannya Bibirnya saja Yang bergerak-gerak Tapi ada suara Terucap Karena Hana Berkata-kata Dalam hatinya Dan inilah bahasa roh Seperti yang ditulis Lama 1 Samuel 1 Ayat 13 Dan 14 Paulus baru membahas Bahasa roh Di 1 Korintus 14 Bukan di Roma 8 Ada 4 poin Pertama Bahasa roh Adalah percakapan pribadi Dengan Allah Itu di ayat yang kedua Isinya Mengungkapkan hal-hal rahasia Kedua Kata-kata bahasa roh Itu jelas Dan dimengerti Itu di ayat 9 Ketiga Bahasa roh Dan bahasa sehari-hari Tidak berseberangan Karena itu Bahasa sehari-hari Tidak perlu diikat Ketika orang mengalami Pengalaman Berjumpa dengan Tuhan Dan karena itu Maka Akan sangat Riskan Apabila kita bicara Tentang mengikat Bahasa-bahasa lain Lalu yang keempat Yaitu Bahasa roh itu Harus disertai Dengan orang yang siap Untuk menafsirkannya Dan kalau tidak ada Orang yang menafsirkannya Maka si pemilik Bahasa roh itu Harus setiap Nah saudara-saudara Bisa pakai kriteria-kriteria ini Untuk menguji Bahasa roh Seperti yang disebutkan Dalam 1 Yohanes 4 Ujilah setiap roh Karena tidak setiap roh Berasal dari anak Dan ada banyak Nabi palsu Yang tersebar Dalam dunia Terima kasih Terima kasih